Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Baik kita kembali lagi Masih di aplikasi Dapodik versi 2022 Kali ini kita akan membahas mengenai Sarpras Disini saya sudah validasi Disini ada invalidnya yaitu Data tanah dengan nama tersebut Agar untuk memetakan lintang dan bujur dengan benar Nah disini kita akan membahas ini Langsung saja kita perbaiki di menu bagian Sarpras Di tanah dan bangunan Kita klik Nah disini jenis tanahnya Nah ini kita akan memetakan lintang dan bujurnya Yaitu klik ubah Nah disini di paling bawah Scroll paling bawah Nah disini lintang dan bujurnya ternyata masih 0 Kita buka koordinatnya Nah disini kita pilih lokasi dari sekolah teman-teman Sesuaikan dengan lokasinya ya Jangan sampai salah untuk lintang dan bujurnya ya Nah disini saya sebenarnya sudah Mengepinkan ya disini Nah disini tinggal klik Nah disini Nah disini lalu pilih titik Pilih koordinat ya Cek list pilih koordinat Klik Ya klik Lalu tutup Lalu klik tutup Nah disini akan otomatis muncul lintang dan bujurnya ya Lalu kita klik simpan Oh masih ada kotak merah yang belum saya isi ternyata Nah ini ternyata yang belum Ternyata yang belum saya isi adalah nomor sertifikat tanah Ya sekarang sudah saya isi Ya lalu kita klik simpan Nah ini berhasil memperbarui tanah Lintang dan bujurnya ya Kita pilih Kita klik validasi lagi Kita refresh apakah sudah menghilang invalid ini tadi Nah ini invalid untuk data lintang dan bujur sudah menghilang ya Nah yang selanjutnya kita akan pilih kondisi bangunan belum diisi ya Lanjut Lanjut lagi Kita klik tanah dan bangunan Nah setelah itu kita klik disini tadi sudah ya Lalu kita pilih bangunan Ya kita klik disini kondisi Nah ini kalau teman-teman ada kerusakan Seperti apa disini ada keterangannya ya Silahkan diisi sesuai dengan apa yang ada di sekolah teman-teman Kalau memang itu ada kerusakan ya Kalau tidak ada kerusakan Itu tinggal teman-teman klik simpan dan tutup Ya kalau benar-benar tidak ada kerusakan Langsung simpan dan tutup Seperti ini ya Nah ini sudah berhasil disimpan Lalu kita klik lagi di validasi Kita lihat kita refresh Kondisi bangunannya apakah sudah terisi Nah sudah ya Selanjutnya kita pilih kondisi ruang dengan nama ruang kelas ya Nah kita pilih lagi Ya masih sama untuk yang kondisi di ruang kelas tadi ya Tapi kita masuknya di bagian ruang ya Ruang kelas ya Kita pilih disini Ruang kelas berapa ya Yang tadi di invalid service Kita klik kondisi ruang ya Sama seperti tadi Nah apabila memang ada kerusakan Sesuaikan kalau tidak ada kerusakan Tinggal teman-teman klik simpan dan tutup ya Nah selanjutnya Kita isikan data periodik alat dengan jenis sarana kursi Yang berada di dalam ruang 10HK1 Ya data periodik dengan alat Data periodik alat dengan jenis sarana kursi ya Kita pilih lagi di klik ruang ya Kita pilihnya di bagian menu alat Alat ya alat angkutan dan buku Kita pilih angkat alatnya Di ruangan apa tadi ya Tadi di ruangan 10HK1 Atau pilih bisa seperti ini Nah seperti ini ya Ruang kelas 10HK1 Nah disini ada beberapa yang Ngasih warning seperti ini ya Nah kita tadi pilih kursi Nah disini Kita klik kursi Tadi sudah seperti ini ya Nah kita pilih menu aksi Lalu kita pilih periodik Nah ini tinggal diisikan Jumlah totalnya berapa Jumlah yang laik berapa ya Nah tinggal kita klik simpan dan tutup Ya seperti itu Nah lalu kita klik lagi di validasi Kita refresh lagi Apakah dia akan menghilang Ya nah ini sudah hilang Dan ini juga sudah berkurang ya Nah ini masih banyak sekali ternyata teman-teman Di validasi sarpras saya Seperti itu ya Untuk mengisi data periodik Nah ini kan data periodik semua nih Nanti kalau teman-teman Menemukan data periodik yang invalid Seperti tadi ya caranya Dan juga untuk data periodik Atau kondisi bangunannya Seperti itu tadi Untuk bagian sarpras Nah kita akan mengisi dulu yang Khusus untuk kondisi ruang Kondisi ruang ya Nah ini kondisi ruang Dengan nama ruang UKS ya Kita lihat di menu ruang dulu Ya ruang UKS Itu ada di sini ya Di ruang UKS di menu ruang Di bagian ruang penunjang ya Kita klik ruang UKS Seperti ini Lalu kita pilih Klik kondisi ruang Nah kalau memang tidak ada kerusakan Kita klik simpan dan tutup Nah itu Kita lihat lagi di validasinya Ruang UKS Sudah terisi atau belum ya Sudah ya Nah itu selanjutnya kita pilih Di sini ruang TU Yang masih invalid Kita pilih lagi ruang TU Kita klik seperti ini Kita klik kondisi ruang Seperti ini terus Untuk mengisi kondisi ruang Kondisi ruang yang memang Invalid ya teman-teman Nah kita pilih lagi Di validasi lokalnya Nah kita lihat lagi Nah ini ruang kelas 12 TKC 6 Nah kita lihat di ruang Nah kalau ruang kelas Kita pilih ruang kelas 12 TKC 6 Ya disini Klik Lalu kita klik kondisi Seperti ini Lalu kita pilih Simpan dan tutup Nah kita lihat lagi Nah kita langsung Replace lagi ya Coba teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini sudah hilang ya Oke Oke kita coba Untuk sekali lagi ya Untuk Kondisi ruang Dengan Kelas 12 TKC 5 ya Kita pilih Klik ruang Nah seperti ini Kita klik lagi Kita klik simpan dan tutup Oke Kita kembali lagi Kita refresh Nah ini pasti sudah hilang Nah Ya Jadi kalau teman-teman Menemukan kondisi ruang Yang belum terisi Tidak usah bingung ya Tidak usah repot Caranya seperti itu tadi ya Tinggal ikuti saja Tinggal isi Kalau memang ada kerusakan Disesuaikan Kerusakannya Berapa persentasenya Ya Oke terima kasih Apabila ada pertanyaan Silahkan dikomentar Nanti kita akan jawab Bersama-sama Solusinya Seperti apa Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!